Oh halo teman-teman semuanya Kali ini main revelation lagi Dan aku mau kasih tau Gimana cara Biar ada punya hewan peliharaan Gitu ya di rumah Pertama-tama nanti di level 5 Kalian bakal jumpain jejak kaki hewan Di depan Di depan halaman rumah gitu ya guys Kayak tadi yang aku lakuin Terus sebelum Ada jejak kaki Aku saranin juga kalian harus Meningkatkan nilai estetik rumah Kalian gitu kalau rumahnya nilai estetiknya bagus Sewanya tuh bakal dateng di sekitaran rumah Kayak gini guys Dan nanti kalau udah dateng Jangan lupa berinteraksi gitu ya Dipencet-pencet aja kayak aku gini Ntar apa yang dia bilang Pokoknya kan gak ngerti memang ya Pokoknya ini usaha Buat mengatapkan diri Dengan pet kamu Dengan hewan peliharaannya Gitu loh guys Nah terus kan tadi aku off Terus on lagi Masuk lagi ke rumah Nanti ketemu lagi nih sama hewannya Jangan lupa berinteraksi lagi Pokoknya kalian kalau abis online Jangan lupa mampir ke rumah ya Sekalian Panen-panen taneman gitu Nanti cari aja tuh dia Dia tuh masih di luar-luar pagar gitu ya Teman-teman Karena kan masih awal-awal Dan jangan lupa berinteraksi Ini aku kasih tau Biasanya dia datengnya tuh di level 5 ya rumahnya Tapi ini belum bisa kita Jadiin hewan peliharaan kita Karena dia tuh kan masih baru Masih liar gitu ya guys Terus jangan lupa kalian beli dulu Makanannya disini Di merchant yang ada di depan rumah Ini tuh kayak bentuk Biar ngerayu-nerayu dia gitu loh Biar dia ntar mau tinggal di rumah kita Nah bahan makanan untuk petnya itu tuh Telur sama susu Kalau susu kan Eh kalau telur kan kita tuh udah punya ya Dari panen telur ayam yang ada di rumah Terus susu kita bisa beli pakai coinbase Selanjutnya karena bahannya udah lengkap Kita harus masak dulu ya Buat makanan kucingnya Atau makanan anjingnya ya guys Sama aja deh Nah ini masaknya disini Karena aku bukan foodie ya Gak apa-apa sama aja Semua juga bisa tuh masak Makanan petnya oke Terus ke esokan harinya Waktu aku online Tuh pagi-pagi gitu Aku dapet ini Kayak buku gitu Buku panduan Untuk berbicara sama kucingnya Kayak gitu guys Jadi nanti kalian dapet ini Jangan lupa Diklaim terus dibaca Dibacanya beneran ya Soalnya nanti ada pertanyaan gitu loh Temen-temen Jadi agak susah Karena dia Kayak kode-kode Toh itu artinya apa Kayak gitu ya Ya udah Abis itu Udah selesai Kita baca Nanti kita diuji gitu Ditanya-tanya gitu Misalnya dia Kalau ngomong ini tuh Artinya apa Kalau ini tuh artinya apa Kayak gitu temen-temen Nah guys, tadi kan bukunya tuh Udah aku simpen ya, tapi belum aku Pakai, dan aku Ke rumah dulu, karena muka rencernya sih Mau panen, dan aku nemuin jejak Lagi dong, dan yaudah Kayak biasa, jejaknya jangan lupa Diikutin ya guys Berarti ada tuh di sekitaran Sini, kayak gitu ya guys Nah itu dia Pokoknya tuh jejaknya tuh Gak jauh-jauh dari gerbang rumah kita Gak sampe ke belakang-belakang sana Tempat mancing, gak sampe gitu guys Deket-deket lah pokoknya Gampang Nah sekarang aku mau Ngebaca buku panduan Berbicara sama kucing ya temen-temen Bukunya tuh ada disini Jangan lupa dibuka tas, terus ada di Live, dan ada Di buku sosial Nah disini ya temen-temen Terus dibaca ya guys bukunya Dan dipahami Setelah itu Bakal dikasih pertanyaan kayak gini Dan kita tuh jawabnya tuh harus bener ya Kalau gak bener ya disuruh ulang lagi Dan disuruh nunggu 30 menit lagi Baru boleh Mulai lagi Jawab pertanyaannya Gitu ya temen-temen Nah terus ntar kucingnya bakal Nanya-nanya gitu sama kita Jadi Sekarang kita udah baca bukunya tuh Kita tuh kayak udah ngerti gitu ya Dia ngomong apa Yaudah kita harus gak jawab Dan jawabannya tuh harus yang Bikin dia tuh jadi nyaman gitu Deket-deket sama kita Kayak ngerayu dia lah Pokoknya biar dia tuh ntar mau tinggal di rumah kita Kayak gitu guys Pokoknya kalau kalian online dan mau panen tanaman Jangan lupa nyari kucingnya yang ada di luar pekarangan rumah kalian ya Temen-temen buat interaksi Kayak untuk pendekatan gitu Itu aja sih aku kasih tau Dan nanti lama-lama Dari di luar pekar Lama-lama tuh nanti dia bakal ke dalam rumah gitu guys Nah kayak gini ya guys Ntar dia lama-lama bakal berani masuk ke Halaman rumah kita gitu ya Di dalam pekarnya Pertama-tama disini dulu Ntar lama-lama Pokoknya Ingat aja Lama-lama tuh nanti dia makin akrab Makin akrab Makin akrab gitu Terus ini Kesokan harinya Dia juga udah berani masuk ke dalam rumah aku Kayak gini ya temen-temen Nah setelah ini tuh aku baru teringat Oh iya Aku kan punya makanannya ya Kenapa gak aku taro aja Biar dia makin seneng Jadi gitu guys Jadi kan Kalian-kali kan Kita tuh udah beli makanan kucing Jangan lupa ditaro Taronya boleh di rumah Di halaman rumah Pokoknya Yang di dalam pangkar gitu ya Temen-temen Tempat makannya itu Ada di bagian Hiburan ya guys Di bagian hewan kecil gitu Nah disini kan ada dua pilihan Karena tadi pet yang datang Ke rumah aku tuh kucing Jadi aku pilihnya yang kucing Ini taro disini Ini tuh tempat makanannya Setelah itu Kan masih kosong nih guys Jadi kalian isi makanannya Isinya tuh yang Tadi udah kita beli ya Yang udah kita buat itu loh Nah temen-temen Pokoknya ini setiap hari Setiap saat Kalo main revelation Dan ke rumah Bakal ada kucing ini ya Temen-temen Terus nanti dia tuh Ya gitu deh Kita harus main-main jadi ya Kadang-kadang juga nanti Dia kasih pertanyaan gitu Misalnya apa ya Dia suka aku wangi apa sih Tadi ada dia yang tanya gitu Dia suka aku yang wangi apa Eh Dia nanya Aku suka wangi yang kayak gimana gitu Ya udah Aku tadi jawab apa ya Tadi ada deh Aku rekam Bentar kalian lihat aja Nah terus Ini aku udah buat Sarang dia gitu ya Sarang petnya Lucu kan guys Mungkin ini bisa jadi Inspirasi kalian Itu ada tempat tidurnya Dan makanannya juga Aku taruh disini Jadi tadi aku Pergi tak kemana Aku lupa ya ngapain Pokoknya aku ngerjain misi Terus aku ke rumah Aku ngeliat Eh dia udah ada dong Di Di dalam kandang Sambil makan Nah itu dia tuh Itu guys Dia lagi makan Waduh seneng banget Dan tadi aku juga Nemu jejak Anjing guys Di rumahku Jadi petnya tuh Tadi ada dua ya Ada kucing dan anjing Tapi anjingnya tuh Masih di luar pagar guys Pokoknya kalian Buat kayak gitu terus Sampai level Perumahan kalian itu Sepuluh ya Ini udah ada penjelasannya Kalau level sepuluh Bisa tinggal dengan Satu hewan Kalau level sebelah Bisa tinggal dengan Dua hewan Kayak gitu Nah temen-temen Udahan dulu ya Video dari aku Semoga Informasinya berguna Jangan lupa Like, subscribe Dan komen ya guys Bye-bye See you on my next video Bye-bye 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 Bye-bye